assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Dimas Pimuharam channel Dimas is speaking here Halo Brad people apa kabar semoga selalu dalam kondisi sehat ya dan diberikan juga rejeki yang melimpah amin saya kembali lagi di seri video mengenai scholarship journey dan kali ini kita sudah sampai pada part keempat atau bagian terakhir untuk menulis essay beasiswa Australia World Scholarship mudah-mudahan empat video sebelumnya yaitu mengenai strategi umum lalu itu juga ada part 1 2 dan 3 dari menulis essay ini semoga bisa membantu ya untuk teman-teman memberikan bukan guiding juga sih atau contoh tetapi lebih untuk referensi ya untuk teman-teman wawasan bahwa ini yang apa yang saya lakukan kemarin pada saat seleksi beasiswa AS tahun 2020 mungkin bukan tips atau strategi yang terbaik tapi saya memberikan apa yang saya lakukan dan it works gitu ya at least it work for me and I hope it will work also for you tapi tetap disclaimer on ya bahwa apa yang saya sharing ini murni dari pengalaman saya pribadi jadi tidak memastikan bahwa apa yang saya share ini pasti akan berhasil juga buat teman-teman tapi at least bisa jadi untuk wawasan dan saya juga ingin add credit buat beberapa tips disini yang saya juga mendapatkan di beberapa sumber yang salah satu juga ada dari YouTube channel Kejar AS ya yang dan juga banyak juga yang lain dari alumni atau awardee yang lain yang juga sharing di YouTube atau saya juga dapat banyak juga masukan dari alumni atau rekan di kantor juga yang juga alumni Australia World Scholarship jadi terima kasih buat banyak pihak itu dan saya harap juga teman-teman seperti itu ketika mencari sumber jangan hanya dari satu tapi bisa keberbanyak sumber tapi kembali lagi batasi ya jangan terlalu banyak nanti overwhelm pusing sendiri ribet sendiri jadi malah nggak nulis-nulis nanti ya jadi batasi saja ke beberapa sumber memang cocok di hati teman-teman ya dan setelah ini mungkin saya akan lanjutkan lagi dengan membuat CV ya tips sederhana tapi sebetulnya nih susah-susah gampang ya cuman ya kasih saya kasih tips apa yang saya lakukan kemarin CV saya upload di aplikasi Oasis ya berdasarkan request juga dari beberapa viewers nah jadi kalau teman-teman ada yang ingin request atau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar ya Insya Allah akan dibalas secepat sesegara mungkin dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe sudah like dan mati share ya terima kasih kalau yang belum ya terlaluan aja sih nggak bercanda Insya Allah bisa bermanfaat buat bright people semuanya ya untuk sama-sama kita bisa mencapai sukses dan mewujudkan mimpi kita bersama untuk bisa melanjutkan kuliah studi di luar negeri dan mondonya juga biar saya lancar juga untuk prosesnya saat ini karena masih pandemi jadinya border restriction masih ada jadi jadi belum bisa berangkat jadi semoga aja ke pandemi cepat meredah ya jadi bisa segera berangkat Oke kita masuk saja ke part 4 untuk menulis ECB siswa seluruh scholarship atau pada bagian supporting statement let's get started Oke teman-teman untuk bagian keempat ini ya itu sebetulnya susah-susah gampang sih ya susah-susah gampang tapi sebetulnya ini yang bisa memberikan apa ya gambaran ke jadi kayak semacam tetap ada sekuensinya tetap ada kaitannya dengan tiga part pertama jadi kalau review lagi sedikit kalau part pertama itu kan bagaimana teman-teman diminta menjelaskan bagaimana alasan dan tujuan teman-teman memilih propos tadi tertentu dan kampus tertentu alasannya apa lalu masuk ke part 2 itu dikaitkan lagi dari propos tadi tersebut kira-kira bagaimana bisa berkontribusi untuk karir teman-teman kedepan karena kan tujuan beasiswa ini adalah untuk pengembangan SDM kan di negara-negara berkembang partner dari Australian government gitu lalu di part 3 nya itu diminta untuk show your leadership skill and problem solving ya jadi bagaimana teman-teman itu diminta untuk menunjukkan bukti atau pengalaman teman-teman dalam leadership lalu juga dalam problem solving dan juga creative method yang teman-teman pernah lakukan nah lalu masuk ke part terakhir itu teman-teman diminta untuk ini untuk memberikan contoh jadi ini future ceritanya ini future jadi kalau part 3 tadi itu pas gitu ya yang sudah berlalu kalau ini sekarang future bahwa apa yang akan teman-teman atau berikan contoh-contoh konkret dan praktis gitu ya yang akan teman-teman lakukan itu setelah nanti kembali dari studi di universitas di Australia nah ini pertanya seperti ini akan kita breakdown dulu ya please give up to 3 practical examples of how you intend to use the knowledge skill and network you will gain from your scholarship nah possible test can be personal or professional nanti kita membahas itu lalu tentu A ya ini B B list any possible constraint you think may prevent you from achieving this task nah jadi kita breakdown dulu teman-teman ya yang pertama ini ada dua part jadi part 4 itu dibagi jadi dua bagian jadi pastikan teman-teman menulis jawabannya itu di dalam dua bagian bisa dua paragraf yang berbeda atau bisa beberapa paragraf tapi ada jelas ada poin A dan poin B ya teman-teman ingat itu yang pertama nah yang poin A nya tuh apa ini nah ini ya pertama tuh bahwa teman-teman diminta give up to 3 practical example nah poinnya disini yang pertama up to 3 jadi sebetulnya maksimal tiga boleh kurang dari itu tapi saya sarankan untuk tiga saja ya memberikan practical example nah karena disini tiganya apa karena ada ini nah practical example tuh apa ya seperti future project lah ya atau nanti apa yang teman-teman akan lakukan yang sifatnya berupa kegiatan atau aksi tertentu atau movement tertentu yang itu bisa teman-teman lakukan karena sudah mendapatkan tiga hal ini ini knowledge sorry nah knowledge skill and connection nah jadi harus ada emm practical example yang berupa knowledge atau pengetahuan yang teman-teman dapat lalu skill atau katerampilan teman-teman dapat dan connection nah dari connection atau network atau tujuh jaring yang teman-teman dapat itu apa yang kegiatan apa yang teman-teman lakukan gitu ya jadi karena tadi disebut up to 3 jadi ada baiknya satu-satu aja misalnya yang practical example yang pertama itu tentang knowledge nya apa knowledge yang teman-teman dapat dan ingin melakukan kegiatan apa lalu yang kedua skillnya keterampilan apa yang didapat dan bagaimana teman-teman implement atau mengimplementasikan skill tersebut nanti ketika sudah kembali lalu juga connection connection atau jejaring yang teman-teman dapat di Australia dan nanti ketika sudah balik itu bagaimana teman-teman mengkontribusikannya untuk tempat kerja teman-teman saat ini atau tempat kegiatan aktivis teman-teman saat ini nah seperti itu ya jadi itu simpelnya harus ada dua bagian bagian pertama yang A itu adalah practical example tiga hal tiga hal yang pertama itu knowledge bla 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 skill bla 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 connection bla 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 nah oh ya lalu juga ini nanti kegiatannya itu bisa sifatnya personal atau profesional ya personal ini maksudnya gini kalau profesional kan jelas ya bahwa kegiatannya itu adalah kegiatan yang teman-teman kerjakan di tempat kerja saat ini misalnya contoh kalau teman-teman kerja di pemerintahan yang misalnya nanti akan dapat knowledge misalnya teman-teman ambil master of public policy misalnya ya nanti knowledge itu akan teman-teman bagikan dalam berupa seminar misalnya ya yang akan pesertanya itu adalah rekan-rekan kantor sendiri atau lintas kementerian atau seperti apa nah itu kan adalah share knowledge nya dan sifatnya professional tapi kalau personal ini bisa di luar itu misalnya teman-teman bekerja juga tapi misalnya teman-teman juga punya social activity di luar misalnya teman-teman punya kegiatan sosial misalnya apa ya misalnya kayak rumah baca atau misalnya seperti campaign social campaign tertentu nah itu bisa knowledge tersebut dipakai disana gitu atau kegiatan lainnya sifatnya personal juga misalnya contoh teman-teman buat sharing ilmunya via YouTube channel misalnya kayak sekarang ini ya atau misalnya buat artikel nanti dipublish misalnya nah itu personal kalau menurut saya tapi kalau teman-teman ada ide lain silahkan tulis di kolom komentar ya ramein dong kolom komentar ya nah itu yang pertama untuk 3 practical example nya itu nah lalu poin kedua yang B nah list any possible constraint jadi any possible ya ini kan kayak semacam karena konteksnya future jadi teman-teman harus bisa memprediksi ini kan salah satu skill critical thinking juga ya jadi teman-teman ketika membuat sebuah aktivitas aduh sudah memprediksi kira-kira tantangannya apa saja nih ya misalnya contoh gini tantangannya wah rekan saya rekan kerja saya susah waktunya susah terlalu sibuk nah itu kan salah satu constraint gitu ya salah satu tantangan gitu gak apa-apa dan harus nanti di poin B ini disebutkan ada 3 ada 3 item juga bahwa setiap item harus bisa memberikan possible constraint atau challenge buat masing-masing practical example tadi dan juga kalau saran saya meskipun tidak ditulis disini yang namanya ada constraint kan pasti ada solution ya nah teman-teman bisa tulisan solution gitu ya tapi ini ini dulu ya intinya ada 2 bagian ada A dan B tadi sudah saya jelaskan yang B ini adalah 3 possible constraint yang teman-teman bisa antisipasi dari 3 hal practical example di atas gitu ya ya teman-teman jadi itu tadi breakdown dari pertanyaannya nah ini sekarang beberapa tips dari yang saya bisa rangkum ya untuk membuat essay di bagian part 4 ini yang pertama itu teman-teman gunakan kalimat pembuka di masing-masing bagian tadi misalnya contoh yang bagian A itu kan adalah practical nya ya practical misalnya contoh gini misalnya contoh gini ya misalnya I will use atau I will implement my knowledge skill and network from master of bla 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 misalnya from Australia to this practical example as follows misalnya gitu ya jadi ada harus ada kalimat pembuka nya lah gak bisa langsung sebetulnya sih ini masalah selera ya tapi kalau buat saya sih namanya essay yang baik itu harus ada intro nya dulu gak langsung point A B C itu aja jadi gunakan intro nya dulu teman-teman termasuk juga nanti ketika di bagian yang B yang B juga harus ada kalimat pembuka nya dulu misalnya there there could be three anticipated challenge all or what is it constraints ya for this for above practical examples misalnya gitu ya jadi ada pembuka nya dulu gitu ya ada intro intunya sedikit lah gitu nah itu yang pertama nah yang kedua itu tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa di bagian part A sebutkan contoh-contoh dari knowledge skill dan juga networking ya connection gitu tadi contoh-contohnya udah ada gitu ya kalau misalnya ya misalnya skill so kalau knowledge teman-teman mungkin bisa googling ya misalnya misalnya contoh ambil Master of Education misalnya knowledge that you will gain from Master of Education misalnya googling seperti itu nanti knowledge nya apa saja kalau knowledge itu kan sifatnya lebih ke kognitif ya misalnya kayak hmm pengetahuan tentang inclusive education atau misalnya pengetahuan tentang assessment pengetahuan atau teori-teori tentang oh what is it misalnya kalau yang public policy tentang good governance misalnya itu kan adalah knowledge itu teman-teman bisa tuangkan practical nya example atau activity nya apa terkait dengan knowledge itu kalau skill itu keterampilan misalnya skill data analysis ya kan terus juga skill research atau di dalam leadership gitu ya itu teman-teman nanti bisa sebutkan sama di googling aja skill that you will gain from master of bla 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 gitu ya kalau connectionnya jelas itu misalnya connection dengan akademisi di Australia University atau dengan government di sana seperti itu teman-teman bisa sebutkan ya lalu next gunakan linking words ya jadi tergantung selera sih kalau misalnya teman-teman gunakan point bullet point tapi saya sih lebih suka gunakan linking words ya jadi misalnya kalau dalam satu paragraf ya misalnya tadi kan dibuka dengan I will implement my knowledge skill and network from after after returning from sorry misalnya kayak misalnya from master of education atau master of bla 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 gitu ya nah itu as follow dan langsung di tulis misalnya first bla 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 second bla 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 last bla 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 gitu ya jadi menggunakan linking words ya kalau saran saya lalu ya berikutnya itu di part 2 ya di part B nya itu ya tadi sebutkan tantangan atau constraints dari tiap hal tadi kalau bisa berurut juga karena tadi kan karena tadi kan poin yang di part A kan poin pertamanya itu knowledge nah itu berarti di part B itu juga challenge atau anticipated constraint dari knowledge itu apa gitu ya dan begitu juga di berurut juga bisa gunakan juga seperti tadi linking words juga misalnya firstly secondly lastly gitu ya nah terus juga jangan lupa setelah habis saya sih lebih sarankan setiap habis ininya anticipated challenge temen-temen tuliskan solution nya ya gitu solution nya apa kira-kira misalnya contoh karena salah satu constraint nya misalnya oh tadi karyawan atau pegawai di tempat kantor satu sibuk jadi mungkin tidak bisa untuk datang ke seminar yang ada alokasi waktu khusus sana jadi solusinya apa misalnya saya akan buatkan video tutorial jadi nanti bisa di share videonya dan nanti bisa ditonton oleh rekan-rekan kerja saya itu kapanpun mereka ada waktu luang misalnya seperti itu ya nah lalu yang terakhir nah dalam pembuatan tadi ya practical knowledge practical examples atau juga solution itu kalau bisa libatkan pihak baik internal atau eksternal jadi misalnya eksternal ya misalnya dalam solusinya itu bisa bekerja sama dengan pihak government kalau temen-temen bergerak di sektor swasta atau komunitas atau dengan pihak-pihak organisasi lain gitu jadi kalau bisa itu akan lebih baik sih gitu cuman ini optional aja itu temen-temen tipsnya nah setelah tips biasa ada bonus bonus contoh dari essay yang kemarin saya tulis untuk di AAS tahun 2020 ya sekali lagi ini mungkin bukan contoh yang paling baik tapi at least it's proven it's proven jadi lolos gitu ya meskipun untuk lolos itu kan pasti banyak faktor ya tidak hanya dari essay ini tapi ya alhamdulillah ini lolos dan mungkin bisa jadi referensi atau tambahan wawasan buat temen-temen yang temen-temen nanti bisa kembangkan dan buat yang sesuai dengan propose tadi dan juga tujuan temen-temen temen-temen masing-masing ya seperti itu oke temen-temen ini contohnya ini pertanyaannya ya saya baca dulu pertanyaannya itu ya itu ya saya slower sedikit oke nah ini paragraf pertamanya nah ini ya ini ada kalimat pembukanya saya ini level 1 A I intend to implement my experience as master of education in Australia to improve services in my current work as public servant and research to be more inclusive for students with special needs nah jadi I intend to implement my experience as master of education untuk apa gitu ya kalau saya disini untuk kan to improve ini ya I come to work as public servant and research to be more inclusive for students with ya in my at my work as public servant gitu kan I intend to implement my experience seperti itu untuk improve research dan juga inclusive assessment dan inclusive education blablabla gitu jadi temen-temen bisa poinnya itu tadi ada kalimat pembukanya dulu ya seperti itu lalu juga tujuannya buat apa secara in general nah ini baru masuk ke poin practice examples ya level zero first I'd like to share my knowledge regarding inclusive assessment to my colleagues and seniors I'll organize series of discussions to attract their attention to this issue and teach them how to construct an inclusive assessment framework team pertama moreover I'll use the skills in leadership and research to promote the inclusive assessment to contribute to national education policy I'll create a research and network and sharing my skills to my colleagues lastly I'll contact my connections from Australia to develop innovative project to benefit students with special needs also I plan to continue as a doctoral degree and professors in Australia can be my potential supervisor nah itu jadi knowledge-nya itu ya saya nyebutkan knowledge mengenai inclusive assessment saya akan share dengan rekan kerja saya gitu kan lalu juga saya nyebutkan itu buat kayak seminar atau sharing session lalu juga untuk skill skill lalu di leadership and research saya akan buat network untuk researcher di bidang inclusive assessment itu kan berarti eksternal ya gitu gak hanya yang ada di sana saja tapi juga eksternal lalu juga network saya akan nyebutkan tadi ya pertama-tama sudah bisa baca dan dengar tadi ya seperti itu nah lalu di part B nya level 1 B however there could be 3 anticipated constraints to achieve my plans first the high intensity of our tasks at office and the low of motivation to learn new knowledge from my colleague can be main obstacle for me to transfer the knowledge to solve it I'll create series of videos regarding inclusive assessment and my experience in Australia so they can learn them easily 2 of 2 nah itu yang pertama jadi however there could be 3 anticipated ya constraint jadi saya nyebutkan hambatannya apa lalu juga solusinya apa kira-kira gitu ya level 0 second the lack of output in scientific writing for researchers and funding in my office can be another obstruction a solution I'll connect with external research and seek for funding from Indonesia Endeavor Fund left parent LPDP right parent and Australian Research Council left parent right parent nah itu yang kedua misalnya saya memberikan perkiraan masalahnya yang ada tadi ya kurangnya funding misalnya untuk melakukan research saya nyebutin tuh ada eksternalnya mungkin bisa kerjasama dengan LPDP atau juga Australia National Research itu tadi ya jadi bisa saya menyebutkan secara pesifik gitu lah untuk memberikan untuk menunjukkan bahwa ada saya ada effort untuk nyari informasi hal-hal tersebut ya lalu yang ketiga terakhir lost my visual impairment might be a barrier in making many fruitful networks my visual impairment gitu kan jadi saya nyebutin kalau disini ya bahwa saya nyebutin bahwa salah satu constraint dalam networking mungkin my visual impairment gitu kan jadi mungkin akan sulit untuk ketemu orang langsung berkenalan dan ini tapi saya kasih solusi disini bahwa ya saya akan gunakan optimize cara-cara online misalnya via email chat cari profilnya di website googling dan lain-lain gitu ya jadi itu beberapa yang saya sebutkan di part terakhir dari supporting statement dan Beasiswa Australia World Scholarship atau di form Oasis ya Yes teman-teman itu bagian terakhir dari supporting statement akhirnya kelar juga ini memang supporting statement disitu yang ada 4 part itu bisa dikatakan bagian terpenting ya yang akan menentukan aplikasi teman-teman ini dari semua aplikasi yang sama-sama lolos lengkap secara administratif itu lengkap nah yang membedakan adalah disini gitu karena yang lengkap administrasi pasti banyak tapi hanya akan diambil itu sekitar mungkin berapa ya rumusnya kan kalau nggak salah dua kali yang akan lolos diterima jadi kalau misalnya kuotanya 200 berarti yang lolos ke tab interview atau lolos dari seleksi administratif dan essay ini ada hanya 400 dari mendaftar itu pas zaman saya aja ada 6000 dan tiap tahun biasanya akan bertambah terus teman-teman ya dan mudah-mudahan setelah dari video-video saya ini makin banyak nih teman-teman yang termotivasi ya untuk bisa ikut mendaftar kalau saya aja bisa Insya Allah teman-teman yang lain juga pasti bisa juga gitu ya jadi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti semoga bisa membantu dan jangan lupa kalau ada saran kritik komentar atau pertanyaan silahkan langsung tulisnya di kolom komentar saya akan lebih nyaman untuk menjawab di sana dibanding teman-teman langsung japri gitu misalnya ya jadi silahkan tulis komentarnya karena gak usah malu juga gak usah ragu karena nanti kan juga komentar teman-teman dan jawabannya akan bisa dibaca oleh teman-teman yang lain juga atau mungkin kalau ada penonton viewers yang lain punya jawaban yang lebih baik akan bisa membantu juga karena kan saya juga ada keterbatasan juga tidak semuanya saya sampaikan itu pasti benar ya siapa tahu teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda dan bisa memberikan lawasan juga teman-teman jadi silahkan gunakan kolom komentarnya dan sekali lagi terima kasih buat yang sudah subscribe yang sudah like dan juga share dan juga nonton sampai habis sampai ketemu lagi di video berikutnya and dan share ya selamat datang yang